Halo semuanya, kita ngopi yuk Yuk ngopi Ngobrol Pinter bareng Lisa dan Leo Le, hari ini kita mau bahas Apa yang sekolah enggak ajarin Apa yang sekolah enggak ajarin Kan banyak tuh mata pelajaran 12 itu kan Sebanyak itu masih ada yang enggak diajarin Banyak banget Kita akan pilih 3 hal Basic skill Yang sekolah tidak ajarkan Tapi itu penting banget Dalam dunia bekerja Skill loh Nah gini kalau misalnya sekolah Tujuan kita sekolah Buat dapetin pekerjaan Biasanya kan gitu kan Orang tua bilangnya gini Sekolah yang pinter supaya Supaya peredainya bagus Supaya gajinya Gajinya gede Kita enggak diajarin supaya lo bisa berbisnis Bisa buka usaha Kita enggak diajarin pokoknya lo kerja Eh sekolah yang bener Supaya nanti kerjanya bagus Penghasilannya bagus Penghasilannya bagus Penghasilannya bagus Tapi dari bekerja Enggak diajarin tuh berbisnis Enggak diajarin berwira usaha Enggak deh Pokoknya patokannya kerja Iya kebanyakan begitu Nah Jadi pertanyaannya Kalau uang Tujuan dari kita mendapatkan pekerjaan Kenapa uang gak diajarin di sekolahan Oh hal-hal mengenai uang Uang Oh karena sebenarnya tujuannya tuh Cari uang Cari uang Betul Kenapa Kalau tujuannya Cari dapetin uang Kenapa tentang uang Tidak diajarkan di sekolahan Oke Nah Gimana uang muter deh Gimana sifat uang Gimana orang bisa menghasilkan uang Gimana perlipat gandaan uang Tanpa penipuan ya Oh iya dong Atau gaib gitu Enggak ya Iya Bagaimana mengelola keuangan yang sudah ada Nyari Yang belum ada Yang udah ada dikelola Yang dikelola dilipat gandakan Kan harusnya gitu kan Nah tapi itu tidak diajarkan Di sistem pendidikan kita Bener juga Nah Jadi sistem pendidikan kita itu Kebanyakan melatih kita Kita juga nih Dan anak-anak kita Jadi karyawan Ikut orang Kerja ikut orang Ngikutin perintah Iya Nah itu dia Sebenernya di bukunya si Robert Kiyosaki Oh oke Yang ini nih Kenapa Mahasiswa A Berkerja sama mahasiswa C Mahasiswa nilai C Iya 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 Kenapa mahasiswa nilai A Bukunya Robert Kiyosaki Bekerja pada Student yang nilainya C Iya iya ada tuh kayak gitu Jadi ada satu cerita Tentang Kaisar yang telanjang katanya Kaisar telanjang Kaisar telanjang Ceritanya gini Alkisah ada seorang Kaisar yang tamak Tamak itu Serakah Serakah Tamak udang Iya Tamak Lanjut lagi nih Jangan Ntar melenceng Tamak Kayaraya Pokoknya fashionable Dia peduli banget sama penampilan Parlente Kalau bahasa sekarang tuh raja Parlente Eh Parlente 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 Suatu hari ada dua orang penipu datang Ucuk 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 Bilang sama si Kaisar Mereka itu bisa membuat pakaian terbaik Dan paling hits di muka bumi Oke Nah karena kain ini sangat istimewa Maka kain ini gak bisa dilihat sama orang yang kalangan bawah Orang miskin Dan orang bodoh Oh cuma orang level atas aja Dan orang-orang pinter Dan orang-orang pinter yang bisa lihat Nah Si raja ini kan juga ragu nih Akhirnya dia utus juga tuh Dua penasehatnya dia sendirinya ragu loh Si raja gak ngeliat nih Bisa liat atau enggak Dia gak mau liat dulu Takut Kalau gue gak bisa liat gue malu dong Jadi dia utus Iya dia utus dulu dua penasehatnya dia untuk liat Nah penasehatnya juga Nyari muka dong Oh ya Supaya tidak terlihat bodoh Karena Hanya orang bodoh yang tidak bisa liat Dan orang miskin Orang kalangan bawah Oh iya Jadi kalau kastanya atas tuh pasti bisa liat Pasti bisa liat Nah Tentu aja Namanya Dua Aju dan ini Dua Aju dan ini Penasehatnya Nah Mereka Datang ke dua penipu itu Dikasih liat Mereka bilangnya pasti Eh iya gue liat Oh iya betul Iya dong Dia kan takut Takut teridentifikasi bodoh Bodoh dan kalangan bawah ya Nah dan kalangan bawah Dia puji-pujilah kain tersebut Wow bagus ya Gila mewah banget ya Ya udah Lama-lama tentang kain ajaib itu Tersebar tuh ke seluruh penjuru negeri Dan seluruh warga Jadi penasaran dong Seperti apa Si rakyat jelatannya ini Rakyat-rakyat biasa Pengen Sebenernya yang rakyatnya pengen tau adalah Seberapa bodoh tetangga gue Karena Oke Si tetangga gue liat gak ya Nah tetangga gue liat gak ya Berapa bodoh ya Mereka gitu Orang lebih mau iniin orang lain ya Iya Dan karena dua penasehatnya itu bilang Bagus banget Oke Akhirnya si Kaisar bersedialah Didandani sama si penipu Karena pengen pamer juga kan Akhirnya setelah Bajunya jadi Dia mau bikin parade keliling kota Oh Walaupun si Kaisar dia sebenernya Berasa Dia telanjang sebenernya Oh Dia sebenernya gak liat juga Dia tidak liat juga Tapi sang Kaisar Tidak mau mengakui hal tersebut Karena takut dinilai Sebagai raja yang bodoh Dan gak cocok dengan Hal se-STMW ini Oke Iya dia Gengsinya besar Gengsi dong Nah Begitu Ngeliat Kaisar Akhirnya Kaisar keluar dong Keluar Nah begitu ngeliat Kaisar Tentu aja dong Semua warga memuji-muji tuh Gila ya bagus Kan dia pengen liat Seberapa bodoh tetangga gue Oh iya Jadi langsung refleksnya memuji Gila bagus banget Menawan Fantastis Gak ada yang berani Mengakui kalau mereka sendiri Gak melihat pakaian Gak liat Karena gak mau mengakui bahwa Sebenernya dia Gak ada Dia telanjang Iya 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 Nah Sampai ada seorang bocah bilang Kok Kaisar gak pake baju Kok Kaisarnya telanjang Ada bocah Langsung dong orang tuanya tutup Mulut anaknya Oke Tapi orang-orang di sekitarnya Udah pada denger Kecekikikan Oh iya iya bener ya Oh iya iya bener ya Mungkin dia berharap Kita sama bodohnya Kalian sama kayak dia Ada yang sampe ngomong kayak gitu Langsung geger dong Nah ini mirip kayak sekolah Kita semua udah tau deh Kalau lulus sekolah Lulus kuliah Itu kita gak Gak serta-merta Siap menghadapin kehidupan ini Oh iya banyak-banyak Banyak hal ya Masih polos ya sebenernya Masih kosong-kosong Tapi gak banyak yang mengakui Bahwa kita memang belum mampu Jadi sebenernya Hanya teori yang kita belajar Iya Praktiknya itu yang Gak mampu menghadapi dunia nyata Yang jelas-jelas digerakkan dengan uang Makanya Orang suka bilang Kerja cari pengalaman Lah Kok gak cari uang Lah Lah udah 12 tahun 12 tahun deh Amateka 14 tahun Kalau S1 Kalau S2 Udah belasan tahun Iya bener Tetep gak siap juga Karena memang Bukan Kalau sekolah itu Menurut gue ngajarin Kayak knowledge Pengetahuan Sejarah Pengetahuan Cara berhitung Membaca Menulis Itu knowledge aja kan Tapi skillnya itu Ada skill-skill Yang harusnya dipunya Gak diajarin Nah kita mau bahas Tiga basic skill Yang sekolah itu Gak ajarin sama kita Padahal ini penting banget Untuk Mengarungi dunia Kerja maupun bisnis Dunia nyata lah Bisa dibilang Dunia nyata Nah yang pertama Skill memahami diri sendiri Gimana tuh maksudnya Nah Kebetulan kalau gue itu Tau gue maunya apa Entah salah atau benar ya Ah gue pengen ke kiri Ke kiri Entah di luar salah dan benar Jadi coba deh Kita pikir lagi Waktu di bangku SMA Sering kan nanya Eh lu lulus Mau ngapain Kemana Iya bener-bener Mau ambil jurusan apa Kenapa lu ambil jurusan itu Jawabannya adalah Oh iya Kalau gue memang hobi Kalau gue mengambil jurusan Desain-desain Karena gue hobi Suka gambar Suka gambar Berarti gak penting Pendapatannya Oh gak penting pendapatannya Dulu gak penting pendapatannya Nah ada juga orang yang jawab Pekerjaan yang gampang dapat duit Bisa jadi Yang cepat kerja Ada juga Iya Jadi Melihat yaudah Yang mana yang datengin Lebih banyak uang aja Benar Lebih cepat uang Nah banyak juga orang yang Berorientasi pada uang Daripada ngeliat pekerjaan Dari sisi Kayak lu Mengembangkan bakat Atau kepedulian Atau kemampuan membantu orang lain Iya Gimana ya Menaikan Taraf Orang-orang di daerah gue Jarang tuh jauh Jauh-jauh Gimana memajukan bangsa dan negara Nah Jauh Jadi yang penting Berapa duit yang bisa gue dapetin Iya Jadi Itu yang jadi patokan pilih Pilih jurusan Betul Persoalan terbesarnya Setelah kita lulus sekolah Berarti kan umur 18 tahun tuh Kita dapet tekanan Untuk memilih Apa yang harus kita lakukan Untuk hidup 50 tahun ke depan Di umur 18 Sampai itu usia ya Iya Berarti kan diasumsikan Pilih jurusan yang benar Supaya gak nyesel ke depannya Kayaknya Salah itu Fatal Padahal enggak Faktanya Banyak-banyak orang yang bekerja Di luar Jurusan yang dia kuliah dulu Dan sukses-sukses aja kok Berhasil-berhasil Berhasil aja kok Dan gak sia-sia kok Misalnya ambil desain Jatuhnya ke podcaster gitu kan Kita-kita ya Lu bukan-bukan desain Oh iya bukan di dunia keuangan Sebenernya desain Masuknya dunia keuangan Iya jarang juga yang bisa Mampu menemukan minat Passionnya Yaudah ikut temen aja Oh iya ikut-ikutan Jarang banget orang yang bisa tahu Maunya dia apa Iya Itu lebih fatal ya Jadi ke bawah arus aja Atau kebanyakan Cuma nurutin perintah Kita kan sekolah Bangun Baris Ada-ada Yang ditentukan orang tua Masuk jurusan ini aja Iya Karena gak tahu dia mau apa Maknya dokter Yaudah togo ipa Tgo pinter Yaudah dokter gitu Jadi yaudah Gak ada kemampuan skill Untuk tahu apa yang sebenarnya Gue mau Oh jadi maksudnya Memahami diri sendiri Memahami diri sendiri Dimana dia ekspertnya Dimana dia sukanya Dia ingin apa ke depannya Iya Pengen coba apa deh misalnya Walaupun Kayak lu desain Kuliah 4 tahun Bayar mahal Tapi Gak ber Gak ada di dunia Biasa aja Ada gue juga punya temen Di desain dulu Dia memilih desain Karena Karena tidak suka matematika Jadi dia memilih Dia berpikir desain itu Tidak ada hitungannya Tapi dia bisa gambar Dia tidak bisa gambar Pada akhirnya Dia mengajarkan tugas gambar Ya bayar orang Sama Gue juga Gue advertising itu Bukan Yaudah Asal pilih aja Kan Di London School PR Mascom Advertising Sama satu lagi Gue lupa Apalagi gue Gue gak tau Jadi gue masuk Yaudah Yang ada aja apa Tapi ternyata itu ada gambar Gue bayar orang buat gambar Bikin Apa namanya Kalau iklan itu Apa tuh Storyboard Storyboard Ada baca-bacaannya Suaranya Ada jalan ceritanya Masukin suara Sound efeknya SFX Itu gue belajar Iya Jadi yaudah Dan apa yang gue lakukan Yaudah bayar aja Toh yang dicari sekolah Nilai Yang ditunggu orang tua gue Nilai Nah Masalah lain dalam sistem Pendidikan Di sekarang Itu kan Kita jadi 5 tahun ke depan Walaupun nih Milihnya desain gitu ya Milihnya advertising Kan kita gak tau Kalau 5 tahun ke depan lagi Gue punya ketertarikan Terhadap sesuatu Benar Iya dong Gak menutup kemungkinan Jadi di usia 18 Gak pilih yang benar Supaya Gak sia-sia kuliah Sebenarnya gak kayak gitu Iya benar sih Banyak-banyak kejadian kayak gitu Iya Jadi kita Seolah-olah Kita akan ada dalam masalah Karena beberapa hal Hanya karena Kita memenuhi syarat Untuk sebuah pekerjaan khusus Jadi Kalau misalnya pengen dapet duit Di bidang akuntansi Yaudah sekolah akuntansi Iya Karena Ekonomi Bukan karena dia jago akuntansi Karena lulus Dari universitas Basicnya akuntansi Jurusannya akuntansi Karena dengan nilai Bagus gitu Padahal tugasnya ngerjain Orang lain Iya bisa Cuman karena pengen kayak gitu doang Jadi kesadaran untuk memahami diri sendiri Itu tidak diajarin di sekolah Iya Maunya apa sih Pertanyaan maunya apa Soal makanan juga orang tua jarang Biasanya makan Yang ada Kalau kita ya dulu Karena sekarang udah enggak Ada makanan Jadi kita yang nanya ke orang tua kan Wah Ada makanan apa Apa yang disediain Kita yang ambil Jadi kesadaran untuk tahu Apa yang kita mau Itu gak diajarin Di sekolah maupun di kehidupan Iya benar sih Jadi itu sangat Sangat basic sebenarnya Tapi itu sangat pengaruh dengan Dengan apa yang kita lakukan ke depan Iya Benar-benar Jadi ya cobalah Mulai belajar Cari tahu Apa yang Tertariknya apa Iya traveling misalnya Kan banyak Iya benar Jadi Instagram Tentang traveling Padahal dia desain kan bisa kan Jadi bikinnya bagus Bikin Apa namanya Story-nya Reels-nya bagus Oh iya Kalau orang desain pasti Orang desain Iya Padahal gak masalah juga kok Cari tahu Apa yang kita mau Misalnya tunda setahun Cari tahu apa yang kita mau Benar-benar lihat Gue maunya apa Yaudah Difokusin kesana Fokus sama yang kita mau Benar Gitu Itu yang pertama Yang kedua Jadi Ada Skill komunikasi Yang gak diajarin di sekolah Skill komunikasi apa Ngobrol Iya Oh iya Di sekolah juga gak boleh ngobrol Iya dong Jangan ngobrol ya Iya Gue orang yang Sering diomelin Karena ngobrol Karena mengganggu Iya Kalau lagi pelajar sih Sebenarnya Logikanya masuk juga sih Tapi karena dikit-dikit Jangan ngobrol Jadi jarang ngobrol Repot juga Tapi kan tuh guru gak tahu Apa yang gue obrolin Iya benar-benar Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan Yang kok gitu sih Tapi kan gue gak berani Anak dulu gak berani Angkat tangan nanyain ke guru Iya Sampai kayak pakai sepatu hitam di sekolah Kenapa gue harus pakai sepatu warna hitam Itu kan Gak berani dong nanya Iya-iya Ngikutin aja Nurut aja Padahal kenapa coba Sebenarnya ada alasannya Kalau yang gue tahu ya Alasannya Kalau di sekolah gue dulu Dari SD ya Berarti sekolah Sepatu warna hitam Malah kadang-kadang ada sekolah Yang sepatunya mereknya sama semua Oh iya Yang dikasih dari sekolah Beli dari sekolahan Kekos kaki juga Supaya tidak menciptakan Kesenjangan sosial Iya Sebenarnya itu Kalau yang gue tahu ya Jadi semua rata Semua rata Warnanya Warnanya Tapi masalahnya Merek kan sekarang beda-beda Iya Kalau mau lebih rata Semua satu merek Dari kayak seragam dong Iya kayak seragam Sekolah Iya Nah Saat kita masuk bangku sekolah Kita memiliki kenyataan bahwa Kita punya teman-teman Yang membentuk Sebenarnya membentuk lingkaran sosial Yang kayak sebuah permainan aja kan di sekolah Geng Geng Nah Kemampuan bersosialisasi Itu harusnya Tumbuh di situ Kemampuannya bersosialisasi Tapi gak semua anak Punya kemampuan Oke Iya dong Gak semua anak Punya kemampuan bersosialisasi Gak semua anak di rumah Diajarkan ngomong Sehingga di sekolah Dia akan mudah Memberi pengaruh buat orang lain Enggak Gak banyak Bagaimana dia mau Skill berkomunikasinya Berkomunikasi Menyampaikan idenya Iya Membujuk atau mempersuasif Mengajar temannya Eh main ini gak Yaudah kita main itu aja Yuk itu berumpat tuh Sebenernya itu Ada skillnya juga ya Itu skill komunikasi Mengajak temannya bermain Ini sesuai maunya dia Yang sekolah ajarin tuh Calistung Lancar baca Lancar tulis Lancar ngitung Tapi gak diajarin Berbicara Iya bener-bener Berbicara Ya itu Berbicara itu skill loh Penting buat anak Misalnya cerita Ada apa di sekolah Harusnya dia begini ya Miya Harusnya gak ya Jadi ngeluarin apa yang Bukan nerima mentah Kayak robot Setting A Lu kiri Ngikutin apa yang Ngikutin Kebanyakan kita gitu Belajar sesuai kurikulum Pokoknya komunikasinya Satu arah Lu diem Eh guru ngomong Murid terima diem Padahal di dunia realnya Kalau udah dewasa Udah bekerja ya Mak Teknik komunikasi ini Sangat penting Dimana dia bisa Menyampaikan ide dia Bahasa tubuh Ya Cara ngomong ya Cara ngomong Ngomong tentang Ntar buat dia pacaran Bahasa tubuh Bahasa tubuh Nggak I love you aja Misalnya I love you Dengan gerakan badan Dengan perasaan Pasti berbeda Dengan ngomong biasa Jadi Gimana mereka Banyak orang tua Yang gak ngajarin Anaknya Atau ngasih pemikiran Ke anaknya Kan banyak juga Pokoknya orang tua Pokoknya A ini B Nanti pulang sekolah dijemput Nanti ini begini Begitu Jadi si anak Enggak terbiasa Membuat keputusan Nah iya bener juga Skill komunikasi loh Itu termasuk Tidak Pokoknya Taunya Dengan aturan yang Sudah di Tinggal ngikutin Iya pengen makan telur Jangan Tadi udah telur Ayam aja Yaudah deh Terserah mami Kan gitu biasanya Padahal sukanya telur Iya jadi sebenernya Jangan makan ini lagi Kan tadi udah Padahal dia maunya itu Jadi udah mati Iya Sebenernya dia mampu Membuat keputusan Tapi Skill itu dimatiin Iya Karena Enggak lah Belum saatnya Keterampilan-keterampilan ini Yang sebenernya Kan punya pengaruh besar Saat kita lulus nanti Ya pada saat gede Ya kalau Memang Kalau yang terbiasa Menunjukkan apa yang dia mau Komunikasinya bagus Mungkin secara karir Juga bisa lebih bagus ya Bisa belajar Berorganisasi dari sekolah Iya makanya Berani ngomong Penting juga ya Penting Kalau yang anaknya sekolah Ikut Organisasi Organisasi kepemudaan Iya Pengaruhnya ke profesional Dan finansial nantinya Oh otomatis Iya Semakin bisa mempersuasif Semakin bisa menyampaikan ide Iya Mempresentasikan ini Wah Itu kan Otomatis finansial akan semakin baik Jadi kalau kerja Ya memang proaktif Membuka usaha apa Gak nungguin Gak ada panggilan nih Gitu kan Iya bisa jemput bola Iya itunya tuh Skill berkomunikasi Bisa mempromosikan Nah itu penting juga Nah eh temen gue ada ini nih Nah Yang ketiga Ada skill Emotional skill Skill untuk mengatur emosi Gak banyak loh Orang yang punya kemampuan Mengatur emosinya dia Istilah Karena itu EQ Emotional quotient ya Iya singkatnya gue lupa Iya kan ada IQ IQ itu kan intelijen Kepintaran Kecerdasan Nah skill untuk ngatur emosi Pokoknya Seolah-olah manusia tuh gini Kayak keinjek marah Kayak Kalau buntut kucing keinjek gitu kan Pokoknya Kesenggel marah Padahal manusia itu punya kemampuan Untuk memilih reaksi Iya Mengontrol Mengontrol emosi Jadi bukannya Gak boleh marah Bukan gak boleh marah Kita punya pilihan Jadi marah itu Bukan satu-satunya cara Untuk Masih tau bahwa gue gak nyaman Iya Bereaksi Bukan satu-satunya cara Bereaksi Jadi manusia itu Kita dianugerahi Apa ya Neokortex Jadi kita punya kemampuan Memilih Neokortex Panjang banget Kita bisa Punya Pilihan dalam setiap situasi Termasuk berinteraksi dengan orang Rekan kerja Ngurusin anak Aduh anak gue bandel nih Bikin kesel Iya Kesel itu bukan Satu-satu Itu bukan Akibat gitu ya Itu keputusan lu Untuk kesel Iya padahal di balik itu kan Anak-anak ya memang belum mengerti Apa segala macem Betul Dia belum ngerti Kitanya gak mau kasih tau Terus kalau dia gak ngerti Ngerti Kita berharap dia ngerti sendiri Itu yang orang tua Terapin ke kita dulu Atau kita belum pengalaman Maunya beres Yang penting pertama tuh Harus ngerasain dan ngenalin emosi diri sendiri Tau Jadi kalau gue begini Reaksinya apa Baru bisa ke orang lain Karena keahlian mengatur emosi itu sih Gak ternilai Ini skill ya Bukan knowledge Kita bisa belajar knowledge-nya loh Kepribadian orang Bahasa love language orang Kita bisa belajar Itu kan knowledge Ini orang tipe apa Kita mesti bereaksinya Itu knowledge Ini skill 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 itu perlu dilatih Dilatih Berkali-kali Iya Dan belum tentu langsung berhasil Betul Dan gak masalah Namanya skill itu bisa naik bisa turun Kayak skill nyetir Kalau udah lama gak nyetir ya kagok-kagok Tapi kalau dibiasain lagi Dibiasain Ibu selagi Iya Nah keahlian ini tuh gak ternilai Untuk kenalin empati orang Bersikap sama Kalau kita berbisnis sama orang Gimana cara memperlakukan orang lain Tau apa yang orang lain harapkan dari kita Bener Wah ini Ini skill ngatur emosi Itu sangat memperlancar kita dalam dunia kerja Dalam dunia bisnis Iya berbisnis Nah gak banyak nih Orang yang punya kemampuan ini Jadi Jadi keahlian ini tuh Harusnya diajarin dari sekolah Ya teman-teman juga Diperkenalkan lah Untuk kemampuan ini teman-teman Boleh cari knowledge-nya ya Iya Cari bukunya Banyak Banyak banget Cuma ini memang sangat berpengaruh Gak bisa kita dalam berbisnis Dan berinteraksi secara kerja Apa-apa emosi Apa-apa emosi Ya orang kan Iya bisa-bisa sih Atau gak emosi ngambek tapi Iya kan Makan dalam ya Makan dalam Iya apa-apa ngambek Apa-apa ngambek Jadi pengen tau potensi pasar Sakit hati Padahal bukan itu Iya kok gak sesuai Memang maunya gue Ya padahal kita tinggal berpikir Gimana biar bisa sesuai Nah Banyak yang marah ya Betul Banyak orang yang Peduli Lebih musingin hal yang dia gak bisa kontrol Ketimbang Mikirin Apa yang bisa gue kontrol Makanya ada yang di tiktok tuh Kamu boleh tidak membalas chatku Tapi jangan lupa menjaga kesehatanmu Pernahnya gak lu Enggak Lu saking emosi Tiktok gue begitu ya Isi tiktok lu begitu Nah jadi Itu adalah tiga keahlian Yang kita penting banget Punya di dunia kerja Di dunia bisnis Tapi gak diajarin di sekolah Padahal dampaknya gede banget Signifikan 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 banget Oke semoga informasinya berguna Thank you buat temen-temen Yang udah ngeluangin waktu Buat ngopi bareng kita kali ini Jangan lupa like Share And subscribe channel ini Kalau kalian suka Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya Hope to see you guys In the next video Bye-bye